Salam kenal Bapak, saya dapat amanah kira-kira setengah jam yang lalu untuk wakili Pak Dirjen yang kebetulan dia bersama dengan Direktur kami, Pak Gatut. Saya kebenaran di Direkturat Pengelolaan Pemasaran Hasil Pertanian Pak, saya staff daripada Pak Gatut, nah kebetulan Pak Gatut juga bersama dengan Pak Dirjen mengikuti kegiatan Pak Menteri yang bersamaan waktunya jam 9 pagi hari ini. Oleh itu, apa namanya, beliau mengamahkan kepada saya untuk mengikuti. Sebenarnya saya tidak paham persis tadi, ternyata beliau sebagai narasumber. Nah, tapi yang jelas saya mengikuti apa yang disampaikan Pak Saifullah tadi, saya sangat apresiasi dengan paparan-paparan beliau. Hanya sedikit mungkin yang mungkin saya akan tambahkan dari yang sudah dipaparkan oleh beliau sebagai pengantar untuk diskusi nantinya. Yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa apabila kita berbicara luas panen dan produksi daripada jagung itu sendiri, saya pikir kita sepakat bahwa provinsi sentra itu hanya terdapat di beberapa provinsi. Kita berbicara sumut, kampung misalnya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan, Burontalo, itulah mungkin sentra-sentra produksi. Artinya, di luar daripada sentra ini, kita bisa asumsikan di waktu-waktu tertentu mungkin tingkat kesulitan sehingga terkait dengan harga itu mungkin bisa terjadi. Yang kedua, terkait dengan hal itu, maka kalau menurut kami tidak ada cara lain adalah kita harus mengembangkan sentra-sentra produksi baru. Sentra-sentra produksi baru itu kita arahkan untuk membuat pergeseran antar wilayah dari produksi tersebut. Kita ketahui sekarang kurang lebih 60% dari produksi jagung itu ada di Pulau Jawa dan selebihnya itu di luar Jawa. Kalau kita kaitkan dengan industri, mungkin kita bisa sama ketahui bagaimana kondisi terkait dengan ketersediaan bahan baku tersebut. Yang ketiga, mungkin secara umum dapat saya sampaikan bahwa produksi jagung itu sebenarnya memang terjadi sepanjang tahun. Namun, puncak panen itu terjadi pada periode Februari dan Maret dengan produksi kurang lebih 30% dari total produksi. Dan untuk Januari-April itu kurang lebih 4-5%. Kalau tadi Februari-Maret kurang lebih 30%. Artinya, tadi disampaikan oleh Pak Saifullah, tidak ada cara lain manajemen stok untuk menjamin suplai setiap tahun itu tentu harus kita perhatikan. Yang keempat, mungkin pengembangan yang saya sampaikan tadi, pengembangan sentra-sentra baru tersebut pada wilayah-wilayah satelit misalnya, memang kita terhambat dengan kondisi misalnya sarana penunjang yang belum. Nah, olehnya itu ini menjadi tantangan tersendiri dan menjadi upaya kita bersama. Kami dari PP-HTP terus mendorong bagaimana upaya-upaya peningkatan mutu untuk produksi-produksi jagung itu bisa terus dilakukan. Yang berikutnya mungkin kami sampaikan bahwa pertumbuhan produksi memang kita sangat dipicu oleh, saat ini memang sangat dipicu oleh peningkatan luas panen. Namun, kita belum banyak atau belum terlalu fokus mungkin saya pikir pada upaya peningkatan produktivitas. Padahal sebenarnya itu sangat-sangat terbuka peluangnya untuk coba kita tingkatkan. Pada beberapa wilayah yang memang, yang berikutnya yang ke-6, pada beberapa wilayah memang, apa namanya, sentra usaha jagung itu banyak yang boleh saya bilang dikelola dengan usaha-usaha yang masih relatif kecil. Dan sangat-sangat kekurangan atau sangat keterbatasan terkait dengan permodalan. Tadi disampaikan Pak Saifullah juga, Pak Asisten Deputi bahwa upaya pemanfaatan kur itu terus kita lakukan. Dan alhamdulillah itu apa namanya, progresnya terus meningkat. Selain itu, selain keterbatasan atau kekuatan permodalan, saya pikir tadi kami sampaikan bahwa infrastruktur memang itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi kontinitas produksi serta kualitas produksi yang dihasilkan. Mungkin 4-5 poin tadi menurut saya menjadi catatan kita dan menjadi bahan untuk kita diskusikan pada pagi hari ini. Kami, apa namanya, sangat sepaham dengan apa yang banyak hal yang disampaikan oleh, seperti 6 poin yang disampaikan oleh Pak Saifullah tadi, Pak Asisten Deputi Pangan, saya pikir itu menjadi poin-poin yang, apa namanya, menjadi topik untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Tapi, secara ringkas kami sampaikan bahwa produksi itu ada sebenarnya, cuma tersentrah pada beberapa produksi. Sementara kalau kita berbicara kebutuhan, kebutuhan itu berlangsung atau ada di sepanjang waktu, kontinitas dan distribusi manajemen stok saya pikir menjadi catatan. Mungkin itu, Pak Moderator, mohon maaf tidak ada tayangan yang bisa saya sampaikan karena saya sampaikan kurang lebih 30 menit dari waktu sebelum acara saya diamanahkan oleh Pak Direktur untuk mewakili beliau. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih telah menonton!